Intro Tahapan verifikasi faktual 2019 telah usai Dari 16 partai yang mendaftar, 5 partai diantaranya dinyatakan belum memenuhi syarat Kelima partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Garuda, Partai Hanura, dan Partai Berkarya Kelima partai belum memenuhi syarat ini diberi waktu 3 hari untuk melakukan perbaikan data pada tanggal 3 hingga 5 Februari 2018 Menurut pantauan tim Satelit TV hingga Senin 5 Februari siang, hanya ada satu partai yang datang untuk menyerahkan berkas perbaikan ke KPU Partai Bulan Bintang atau PBB menjadi partai pertama yang melakukan perbaikan data ini Komisioner KPU waslah mengatakan sementara ini baru PBB yang menyerahkan perbaikan Untuk keempat partai yang lain masih KPU tunggu hingga akhir waktu perbaikan PBB itu kita serahkan berita acaranya yang memenuhi syarat 34 orang Di masa tanggal 3 sampai tanggal 5 ini PBB itu diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan anggota Ketua Pemenangan Pemilu Partai Bulan Bintang datang langsung untuk menyerahkan berkas perbaikan verifikasi faktual ke KPU Banyumas Tejo, Ketua Pemenangan Pemilu PBB mengatakan PBB dinyatakan belum memenuhi syarat karena pada saat verifikasi faktual beberapa anggota partai tidak bisa hadir Pada hari ini PBB sudah siapkan berkas selengkap mungkin untuk perbaikan Belum memenuhi syarat itu anggota, anggota ada yang tidak hadir Mungkin ada kepentingan yang lain atau apa kebetulan tidak hadir Kita PMS belum memenuhi syarat Dari Purwakerto, Damar Nurani, Satelit TV, Muartakan